Hai pagi kita udah sampai di Bukit Arema kita sekarang kami sekarang berada di apa namanya gereja ayam tapi sebenarnya bukan gereja ayam ini sebenarnya gere rumah doa merpati cuman orang terkenalnya dikenalnya orang-orang taunya ini gereja ayam ini kit sekarang ada di itu Borobudur kelihatan kecil banget tapi cukup kelihatan kebutnya udah mulai agak naik udah mulai setengah tahun udah siang gitu terus itu gunung-gunung apa ya silau ya silau banget udah mulai panas harusnya tadi kita agak pagi tadi pagi foto-foto dulu lupa untuk penasih informasi ternyata sih bagus banget kami tidak sempat ke putus tumbuh putus tumbuh itu ada di ada di sana putus tumbuh di sana itu bagusnya pagi banget biar matahari terbitnya itu mulai matahari terbitnya itu bagus apa kelihatan karena sepersekian menit itu pasti udah langsung cepet itunya naiknya mataharinya suasaranya enak dingin apa ya adem ya ya gitu cuman perjuangan untuk menuju rumah doa merpati ini huh perjuangannya top ternyata sebenernya ada mobil angkutan yang masuk yang untuk mengantar kita ke rumah doa ini cuman karena masih pagi kita datang kesini setengah enam itu belum ada jadi mereka masih ada di atas di rumah merpati doa eh eh baru dia turun ke bawahnya jam enam katanya untuk absen jadi kita sempat jadi kami nih jalan kaki yang perjalanannya aduh terjal naiknya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata yang jelas gak akan nyesel deh kesini oke informasi selanjutnya nanti akan disampaikan di tempat-tempat berikutnya ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh